Tanaman krokod Dalam bahasa latin disebut Portula caolera cael, juga dikenal sebagai verdolaga, piruet, liteoguet, ataupun returut. Krokod merupakan tanaman suku lentahunan dari keluarga Portula caae, tanaman menjalar dengan tinggi 40 cm, dan memiliki 40 kultifar. Manfaat daun krokod untuk kecantikan Krokod tersebar luas di seluruh dunia, tanaman ini mempunyai 40 jenis kultifar yang sebagian besar dianggap antropogenik. Tidak diketahui secara pasti, berapa banyak spesies krokod yang tersebar di dunia. Tetapi secara umum dianggap sebagai gulema, dan menurut ilmuwan bahwa krokod sudah digunakan sebagai makanan dan obat herba sejak ratusan tahun lalu. Di antaranya manfaat daun krokod untuk kecantikan, selain untuk tanaman hias juga sangat baik digunakan Loverbeard untuk pakan kenari. Manfaat daun krokod untuk kecantikan Ada pun beberapa ciri tanaman dapat ditandai dengan batang halus, berwarna kemerahan. Daun krokod tampak berkerumun di sendi batang dan ujung tanaman ciri bunga berwarna kuning, memiliki 5 bagian dan lebarnya 6 mm. Krokod akan berbunga pada curah hujan tinggi, dan berbunga setiap saat sepanjang tahun, dan mekar hanya beberapa jam di pagi hari. Krokod memiliki benih berbentuk polong kecil yang terbuka saat benih matang. Tanaman ini memiliki akar tunggang dengan akar sekunder berserat, dan mampu bertahan di lahan keras dan kering. Manfaat daun krokod untuk kecantikan telah lama digunakan oleh orang-orang Asia. Krokod umumnya tumbuh sebagai gulema, tetapi ada juga yang memakannya sebagai sayuran di sebagian besar Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Meksiko. Daun krokod berasa sedikit asam dan asin, bahkan seluruh bagian tanaman semuanya bisa dimakan. Rasa asam disebabkan oleh asam oksalat dan asam malat. Asam juga disebabkan karena jalur metabolisme asam kelasulaca yang terjadi pada kserovites, tanaman hidup dalam kondisi kering. Di beberapa daerah, daun krokod digunakan sebagai salad, digoreng, atau dimasak seperti bayam, juga sangat baik untuk kesel. Manfaat daun krokod terkenal di seluruh dunia, tanaman ini terkenal dalam tradisi Tiongkok sebagai maciksian. Manfaat daun krokod digunakan untuk menyembuhkan gigitan serangga atau ular, bisul, luka dan mengobati sakit kulit, rasa sakit akibat sengatan lebah, mengobati disentri bacilari, mengobati diare, mengobati wasir, perdarahan postpartum, dan pendarahan usus. Daun krokod dianggap sangat efektif secara klinis untuk mengobat tolicen planus oral. Juga mengandung lebih banyak asam lemak omega-3 daripada tanaman sayuran berdaun lainnya. Krokod mengandung 0,01 mg gram asam E, icosap pentahenoat, EPA, juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, alfatochoverol, vitamin B, karotenoid, magnesium, kalsium, potasium, dan zat besi. Konstituensi senyawa kimia termasuk noradrenalin, garam kalsium, dopamin, L-dopa, asam malat, asam sitrat, asam glutamat, asam asparagi, asam nikotinat, alanin, glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Manfaat daun krokod untuk kecantikan telah lama digunakan sebagai produk pemutih kulit dan mengurangi kerutan wajah dalam bentuk ekstrak. Beberapa senyawa seperti aphelinolenicacet, betakaroten, betasyanin, dan betasyantin mempunyai efek yang mirip dengan asam arbutin, asam kojat, dan asam askorbat. Senyawa tersebut merupakan bahan pemutih kulit dan mengurangi kerutan. Krokod mengandung zat penghambat enzim tirosinase yang mampu mencegah kulit gelap. Tanaman krokod diekstraksi dan dipekatkan dengan metode ekstraksi pelarut untuk mengembangkan molekul aktif seperti antipenuaan, pemutihan, dan perbaikan kulit keriput.